Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Halo adik-adik, apa kabarnya? Semoga tetap sehat-sehat selalu ya. Sekarang kita mau mulai ibadah online kita. Sebelumnya Karatna dibantu oleh ada Bang Renhat sebagai pemain gitar. Ada Kak Iska, ada Kak Meri sebagai pembawa firman Tuhan dan Kak Pina. Sebelumnya kita mau berdoa dulu untuk bimbingan dari Tuhan Yesus. Kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat satu minggu ini. Tuhan telah berkati kami dalam setiap kegiatan kami. Tuhan berkati kami dalam melayani Engkau, Tuhan. Biarlah Tuhan berkuasa dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita memuji nama Tuhan, dibimbing oleh Kak Iska. Shalom adik-adik, sekarang waktunya kita untuk memuji dan menguliakan nama Tuhan. Kalau sudah waktunya untuk bernyanyi, adik-adik harus bersuka cita. Oke, semuanya bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Yuk, abang. Dari intro ya. Kedua tanganku mempunyai jari, diluruskan di bengkokan, putar ke belakang kaki. Kedua kakiku mempunyai jari, diluruskan di bengkokan, lompat, lompat kanan, lompat kiri. Jalan Serta Yesus Serta Yesus samanya Jalan-jalan suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus samanya. Nah, kita masuk lagu yang kedua. Kita mau nyanyi lagu Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Kita nyanyi dua kali ya adik-adik. Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan Lebar dan Sempi Satu kali lagi Satu kali lagi Ada Dua Jalan Ada Dua Jalan Lebar dan Sempi Mana kau kunci Yang lebar api Jiwa memati Tapi yang sempit Tuhan berkati Nah adik-adik, tadi kan udah memuji dan menguliakan nama Tuhan ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami mau mendengarkan firmanmu. Ajar kami Bapak untuk dapat mendengarkan firmanmu ini dengan baik. Berkati juga Tuhan kakak sekolah minggu yang akan memberitakan firmanmu. Kiranya kau berikan roh hikmat dan roh kebijaksanaan sehingga apa yang keluar dari kakak sekolah minggu Tuhan, firmanmu berasal bukan dari Hanya berasal dari engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, sekarang ambil alkitabnya. Kalau udah ada dibuka alkitabnya di Amsal 4 ayat 10-20. Yang belum, cepat, 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 ambil alkitabnya. Dibuka Amsal 4 ayat 10-20. Nasehat untuk mencari hikmat. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jahuilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah lurus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti ke fasikan dan minum anggur ke laliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Nah adik-adik, temanya hari ini adalah berjalan di jalan yang benar. Sekarang kameri mau tanya. Siapa yang kalau misalnya jalan-jalan keluar ya sama mama papanya. Kalau digandeng itu suka nggak mau. Aku mau jalan sendiri aja katanya gitu. Siapa yuk? Ayo siapa? Ada nggak? Nggak ada ya adik-adik ya. Maksud orang tua supaya kalau misalnya jalan-jalan ke mall adik-adik dipegang tangannya itu supaya adik-adik tidak tersesat. Tidak jatuh. Kalau jatuh kan sakit terus nangis deh. Maksud orang tua itu. Terus tidak berinteraksi dengan orang asing yang tidak adik-adik kenal. Ya adik-adik. Itu maksud orang tua. Makanya kalau kalian jalan-jalan keluar suka selalu digandeng tuh sama mama papanya. Terus siapa yang kalau misalnya disuruh mamanya bersihkan tempat tidurnya dulu gitu kan. Ah nanti dulu gitu. Nah itu sebenarnya salah satu cara orang tua kita mengajarkan kita satu untuk kehidupan diri. Dua supaya kita tahu cara membersihkan tempat tidur kita biar rapi biar enak. Jadi kalau tidur itu enggak apa kayak digigitin semut gitu. Karena ada kotoran di tempat tidur kita. Ya adik-adik ya. Nah hari ini ada enggak sih kalian yang tidak mengikuti nasihat orang tua. Misalnya gini kamu kalau belajar yang benar ya nak ya supaya kamu pintar gitu ya. Kamu harus rajin supaya kamu cita-cita kamu tercapai. Ada enggak yang suka enggak dengerin perintah orang tuanya. Tahu enggak maksud orang tua berkata seperti itu apa adik-adik? Disiplin mengajarkan orang tua mengajarkan kita supaya disiplin. Misalnya belajar dengan rajin. Terus mengerjakan PR. Kalau enggak bisa boleh tanya. Tapi kalau bisa bisa dikerjakan sendiri gitu. Tahu enggak maksudnya adik-adik? Satu, supaya adik-adik pintar. Dua, supaya adik-adik bisa mencapai cita-cita adik-adik yang adik-adik inginkan. Karena kesuksesan seorang anak itu menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. Menjadi kebanggaan keluarganya. Ya adik-adik ya. Adik-adik harus dengerin nasihat orang tua. Terus kalau misalnya orang tua bilang, kamu jangan suka berinteraksi sama orang asing ya. Kalau misalnya ada orang yang asing ada yang nanya-nanya, langsung pergi aja. Jangan ikut ngobrol sama orang asing yang tidak adik-adik kenal. Langsung dijauhin aja ya adik-adik ya. Oke, nah selain itu, anak juga, adik-adik juga dapat selalu, kalau nanti udah besar ya, apa yang sudah orang tua ajarkan itu, bisa adik-adik pakai dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Dapat adik-adik pakai buat nanti setelah adik-adik dewasa. Maksud orang tua nggak ada yang jahat ya. Maksudnya menyuruh kita supaya disiplin, disiplin waktu, disiplin belajar, bermain pun ada batas waktunya. Itu ada maksud dan tujuannya adik-adik. Tuhan Yesus juga gitu. Sebenarnya orang tua kita itu adalah perantara Tuhan Yesus. Jadi apapun yang disampaikan oleh orang tua kita, itu sebenarnya Tuhan Yesus sudah menyampaikan ke orang tua kita. Tinggal tergantung adik-adik mau menerimanya atau tidak. Adik-adik mau menerimanya nasihat yang baik atau tidak. Kalau adik-adik menerima nasihat yang baik, mau menjalankan nasihat dari orang tua, mau menjalankan perintah dari orang tua, niscaya kamer yakin dan percaya. Adik-adik akan mencapai cita-cita adik-adik. Adik-adik akan mencapai apa yang ingin adik-adik raih. Apa yang ingin menjadi kebanggaan adik-adik. Misalnya aku mau jadi dokter atau aku mau jadi polisi. Nah untuk mencapai sesuatu, untuk mencapai cita-cita harus apa? Harus disiplin, harus mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang yang lebih tua daripada kita. Ya adik-adik ya, ingat ya adik-adik ya. Tuhan Yesus pun juga mengajarkan, janganlah kamu berbelok ke kanan atau ke kiri. Tapi harus lurus. Dengarkanlah suaraku. Itu kata Tuhan Yesus, bukan kata Kameri. Ya adik-adik ya, rajin membaca Alkitab pun itu sebenarnya salah satu tujuan, salah satu supaya adik-adik bisa menjalani hidup adik-adik dengan baik. Ini salah satu nasihat juga loh, Isya Alkitab ini nasihat juga. Supaya adik-adik tidak goyah, supaya adik-adik tetap berpegang teguh sama perintah Tuhan. Oke adik-adik? Ya sampai sekian dulu ya, kotbah dari Kameri. Ingat ya adik-adik, jangan sampai berpaling. Oke, sebelum kita akhiri, kita mau tutup doa dulu ya. Oke, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firmanmu Tuhan, ajar kami Tuhan untuk selalu berpegang teguh pada perintah-perintahmu saja ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mencap syukur. Amin. Oke, sampai jumpa lagi ya adik-adik ya. Da. Adik-adik kita mau nyanyi lagu penutup, judulnya adalah Yesus di dalam rumahku. Bang Renhat silahkan main. Amin. Yesus di dalam rumahku Senang-senanglah Senang-senang Senang-senang senanglah When Jesus in the family Happy, happy hope Happy, happy hope Happy, happy hope When Jesus in the family Happy, happy hope Happy, happy hope Sekarang kita mau berdoa, adik-adik lipat tangannya dan tutup mata Tuhan Yesus terima kasih buat ibadah kami yang telah kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan berkati kami dalam satu minggu ke depan, biarlah kami selalu berjalan dalam nama Tuhan Yesus, kami selalu mendengar apa kata orang tua kami apa kata kakak-kakak kami kakak kami di rumah, ataupun mbak kami yang memang bertujuan untuk menjadi kebaikan dalam kehidupan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur, halia amin, adik-adik selamat hari minggu semuanya, sampai ketemu minggu depan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya